Once a king or queen of Narnia, always a king or queen. Long live King Peter, long live King Edward, long live King Susan, long live King King Shain! The Horse and His Boy Shasta yang dalam pelarian ditemani oleh seekor kuda yang bisa berbicara bernama Bree. Ketika Shasta dan Bree mencuri dengar orang-orang Color Man berencana menaklukkan seluruh Narnia, duo ini berebut untuk memperingatkan seluruh warga Narnia tentang bahaya yang mendekat dan menyelamatkan mereka semua dari kematian. Secara tematik novel ini kaya dengan sindiran. Penulis buku C.S. Lewis adalah seorang Kristen yang taat, memasukkan unsur-unsur Alkitab ke dalam setiap buku seris The Chronicles of Narnia. The Horse and His Boy gak jauh berbeda. Demikian pula beberapa tema buku ini termasuk kebanggaan dan kerendahan hati, kebijaksanaan, penolakan, dan keberuntungan. The Horse and His Boy adalah cerita ketika Peter, Edmund, Lucy, dan Susan masih menjadi raja dan ratu dan belum kembali ke rumah Profesor Diggory. Jangan lupa subscribe channel ini untuk cerita dan kisah yang memang layak untuk diperbincangkan. Seorang anak laki-laki bernama Shasta telah hidup di Narnia hampir seluruh hidupnya bersama dengan seorang nelayan dari bangsa Kalormen bernama Arshis. Meskipun telah hidup bersama-sama dengan Arshis dan membantunya dengan serangkaian tugas kasar, pada suatu malam Shasta mengetahui bahwa kehidupan ini akan segera berakhir. Menguping dari pembicaraan Arshis dan seorang tamu, seorang bangsawan feodal dari bangsa Kalormen yang kuat, Shasta mencuri dengar bahwa dia akan segera dijual sebagai budak. Anak laki-laki itu lega mengetahui bahwa Arshis ternyata bukan ayah kandungnya karena hanya ada sedikit rasa sayang di antara mereka berdua. Sementara Shasta menunggu tuan barunya, Bri kuda jantan mengejutkan Shasta dengan berbicara kepadanya. Bri ternyata adalah kuda yang bisa berbicara dari Narnia yang ditangkap oleh bangsa Kalormen saat masih anak-anak dan telah berpura-pura menjadi kuda biasa yang tidak bisa berbicara. Sejak itulah ia tidak berbicara untuk bertahan hidup. Bri memberitahu Shasta bahwa bangsawan itu akan memperlakukannya dengan kejam dan Shasta memutuskan untuk melarikan diri. Kuda itu menyarankan agar mereka pergi ke utara ke tanah Narnia. Dalam pelarian mereka, Shasta dan Bri bertemu sepasang pelarian lain, seorang gadis bernama Arafish, seorang bangsawan Kalormen muda dan seekor kuda betina bernama Huynh, kuda yang juga bisa berbicara. Arafish melarikan diri untuk menghindari dipaksa menikahi seorang bernama Ahosta, seorang bangsawan Kalormen yang jelek dan berkuasa. Sementara cerita Huynh dan Arafish ini mirip dengan Bri dan Shasta, mereka akhirnya menjadi satu kelompok. Mereka berempat melakukan perjalanan melalui daerah bernama Tashbaan, ibu kota besar Kalormen. Di sana mereka bertemu pengunjung Narnia yang mengira Shasta adalah pangeran Korin, pangeran dari kerajaan Arkenland, kerajaan damai di selatan Narnia yang pergi menjelajah. Diwajibkan untuk menemani mereka, Shasta gak sengaja mencuri dengan rencana para makhluk Narnia untuk melarikan diri dan Kalormen untuk mencegah pernikahan paksa antara Ratu Susan dan Radabash, putra Trisrok, Raja Kalormen. Shasta lolos saat pangeran Korin yang asli muncul. Sementara itu, Arafish setelah ditemukan oleh temannya bernama LaSharaline, dia meminta LaSharaline untuk membantunya melarikan diri dari Tasbaan. LaSharaline tidak bisa mengerti mengapa Arafish ingin meninggalkan kehidupan mewah sebagai seorang wanita bangsawan Kalormen atau menolak pernikahan dengan Ahosta. Tapi dia membantu Arafish melarikan diri melalui taman istana Tishrok. Dalam perjalanan, mereka bersembunyi ketika Tishrok dan Ahosta mendekat. Arafish mendengar Tishrok dan Radabash mendiskusikan pelarian Narnia untuk menaklukan Arkanland sebelum melakukan serangan ke Narnia untuk menculik Ratu Susan sementara Raja Peter sedang pergi melawan raksasa di utara. Arafish bergabung kembali dengan Shasta dan kuda-kuda di luar negeri Tasbaan dan memberitahu mereka tentang rencananya. Kempatnya akhirnya berangkat melintasi gurun mengambil rute lembah tersembunyi dengan harapan bisa mengalahkan rombongan Rabadash. Shasta tiba di Arkanland, tepat waktu untuk memperingatkan Arkanland dan Narnia tentang Kalormen yang mendekat. Ketika Rabadash dan penunggang kudanya tiba di kastil Raja Lund di Arkanland, sebuah pengepungan terjadi dan mereka akhirnya tidak bisa kemana-mana. Pala bantuan dari Narnia yang dipimpin oleh Raja Edmund dan Ratu Lucy akhirnya tiba. Kalormen dikalahkan dan Rabadash ditangkap. Rabadash menolak tawaran pembebasan bersyarat dari Raja Lund. Akhirnya Aslan sang singa tiba di Arkanland. Setelah Rabadash menghina Aslan, Rabadash dikutuk menjadi seekor keledai. Aslan memberitahu Rabadash bahwa bentuk aslinya akan dipulihkan jika dia berdiri di depan altar Dewa Tas di pesta musim gugur. Jadi di dunia itu ada Tuhan yang lain ya selain Aslan. Tas ini nanti akan mengambil peran di The Love Battle yakni cerita terakhir Narnia yaitu kiamatnya Narnia yang nanti akan gue bikin juga videonya. Anyway, Rabadash akan menjadi keledai secara permanen jika dia menjauhi 10 mil dari kuil Dewa Tas. Untuk alasan ini Rabadash meminta perjanjian damai karena ia tidak berani melintasi batas 10 mil dengan pergi berperang. Raja Lund yang memang ternyata mengetahui bahwa Shasta adalah putranya yang hilang bernama Kor, kembaran identik dari pangeran Korin yang telah lama hilang dan sebagai sulung dari keduanya. Pewaris tahta kerajaan Arkenland dimana Korin enggak menginginkan tahta dan tanggung jawabnya menjadi seerang raja. Kor ternyata telah diculik ketika dia bayi dalam upaya untuk melawan ramalan bahwa suatu hari dia akan menyelamatkan Arkenland dari bahaya terbesarnya. Ternyata Shasta justru memenuhi nemu buat ramalan itu. Rafis dan Shasta tinggal di Arkenland setelah itu dan akhirnya menikah. Putra mereka bernama Ram menjadi raja Arkenland yang paling terkenal. Sedangkan Korin tumbuh menjadi seorang panglima yang kuat yang dikenal sebagai pangeran Korin Thundervis. Cerita ini diakhiri dengan cerita bahwa Bri dan Huyn selalu mengunjungi Kor dan Arafis dan berteman selamanya.